Hai, saya Dr. Rizky Notario, dokter ortopedi konsultan tulang belakang di Rumah Sakit Pelni. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara mencegah dan menangani nyeri punggung pada ibu yang sedang menyusui. Yang pertama adalah cara mengangkat bayi. Cara mengangkat bayi yang kita anjurkan adalah bayi harus diangkat sedengar mungkin dengan tubuh kita. Sehingga pada saat mengangkat bayi tidak dianjurkan dengan tangan yang stretch terlalu jauh, tapi harus didekatkan dulu bayinya baru kita mulai menggendong. Cara mengangkatnya adalah lebih baik menekuk lutut atau berjongkok pada saat mengangkat bayi daripada kita membungkukan punggung kita kemudian mengangkat. Karena itu akan menyebabkan tekanan yang berlebih pada tulang belakang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana posisi menyusui. Posisi menyusui yang benar adalah sesuai dengan ergonomi. Kita harus menegakkan punggung kita. Jadi kita tidak boleh mengungguk. Bayi harus dibawa dekat ke payudara saat kita menyusui. Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan bantal menyusui sehingga bayi bisa dekat dengan payudara tanpa tangan kita terlalu berat untuk mengangkatnya. Kemudian bagaimana cara kita meredakan nyeri apabila sudah terjadi. Yang pertama kita bisa menggunakan pemijatan atau masas. Yang kedua kita bisa menggunakan botol berisi air panas kemudian kita bungkus dengan kain dan kita letakkan di punggung kita. Apabila itu tidak membaik kita bisa menggunakan obat-obatan yang ringan yang bisa dibeli di apotik seperti parasetamol dan ibuprofen. Kemudian tips yang keempat adalah bagaimana cara kita menggunakan alat bantu. Apabila kita menggunakan alat bantu untuk mengendong akan lebih baik bila kita memilih alat bantu di mana bayi itu berada di depan kita tidak di belakang kita. Sehingga selain kita bisa mengawasi strain pada punggung kita juga akan berkurang. Kemudian pada saat kita menggunakan car seat untuk mendudukan bayi di mobil akan lebih baik apabila kita meletakkan car seatnya terlebih dahulu di mobil diikat kemudian baru bayi kita letakkan di kursi. Karena apabila kita meletakkan bayi dan kursi bersamaan itu akan sangat membebani tulang punggung kita. Demikian tips dan trik dari saya, Dr. Rizky Notario. Semoga bisa bermanfaat dan meredakan nyeri punggung pada ibu-ibu yang sedang menyusui. Terima kasih. Terima kasih.